PKB dan Girindra sebagai partai yang selama ini bekerjasama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerjasama lebih produktif lagi. Kita berharap PKB dan Girindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istriah mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Saya sangat terima kasih, saya diundang di sini dan saya menerima tadi penyampaian, penyataan bahwa PKB ingin terus bekerjasama dengan Girindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya. Yang pertama PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat Pak Prabowo hadir berdiskusi sekaligus memberi kesempatan kepada PKB, mengucapkan selamat secara langsung kalau kemarin kita mengucapkan selamat melalui media, melalui Youtube. Hari ini Alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua PKB dan Girindra sebagai partai yang selama ini bekerjasama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerjasama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga kita berharap PKB dan Girindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai istia mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08 untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Saya kira itu pengantar dari secara saya selanjutnya saya diserahkan kepada Pak Prabowo. Terima kasih. 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 Saya menerima ketetapan KPU sebagai hasil dari proses konstitusional kita, proses kebenaran umum di mana saya menerima ketetapan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia KPU dari 2024-2029 bersama Wakil Presiden Terpilih, Saudara Gibran Raka Buming Raka Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke semua pihak dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati Sangat berkesan dengan kehadiran Saudara Alis Paswedan dan Saudara Buming Iskandar sebagai Paswa 001 Hadir di situ, bersama-sama menerima keputusan KPU Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan Saudara-saudara kita dari PKB Bahwa Pemilu sudah selesai Kontestasi yang sudah kita lakukan adalah bagian dari demokrasi Kedautan rakyat Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia Oleh pendiri-pendiri bangsa dan oleh rakyat Indonesia Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara berdemokrasi, berkerayatan Berdasarkan kedaulatan rakyat Kedaulatan adalah di tangan rakyat Dan wujud dari kedautan rakyat itu adalah di penduduk umum Tahap itu sudah selesai Kontestasi kemarin cukup panjang Dan kontestasi demokrasi harus panjang Dan kita melaksanakan itu Kita hadir di debat Debatnya kadang-kadang manas Tapi itu menurut saya bagus Baik Rakyat kita ingin melihat Pemimpin-pemimpin mereka, calon-calon pemimpin mereka Adu argumen Adu gagasan Dan itu sudah kita laksanakan Kemarin Kemarin PKB Berada di Paslon yang Bersaing sama Kubu saya Pesaingannya menegakkan juga Tapi Saya tidak tahu Ilmunya Busimin apa Walaupun Persaingannya kata Tapi kita tetap senyum Nah inilah Menurut saya Yang diharapkan rakyat Ini yang ditutup rakyat Pengimpin-pemimpinnya Harus Adu Bagasan Harus Bersaing dengan keras Tapi di ujungnya Sudah pertandingan selesai Dan saya anggap sudah selesai Dan memang sudah selesai Sekarang kita harus Melihat ke depan Bekerja Untuk rakyat Sekarang tahapnya Kerjasama Untuk rakyat Dan saya sangat Besar hati Saya sangat terima kasih Saya diundang disini Dan saya menerima Tadi Penyampaian Penyataan bahwa PKB Ingin Terus Bekerjasama Dengan Gerindra Dengan Prabowo Svianto Untuk Mengahdi Demi kepentingan rakyat kita Semuanya Saya kira itu Inti dari pertemuan Siang kali ini Kita ingin Bekerjasama Untuk sebesar-besarnya Kebaikan dan kepentingan rakyat kita Negara kita Mempunyai Potensi yang luar biasa Ini masalah Dalam masalah Management Masalah perbaikan Masalah Melengkapi yang kurang lengkap Memperbaiki yang Belum baik Kerjasama Yang merah Kita Insya Allah Akan Mencapai Cita-cita kita Menghilangkan kemiskinan Menghilangkan Menghilangkan kemiskinan Korupsi Dari Badan kita Saya kira itu dari saya Terima kasih Terima kasih Selamat Melaksanakan tugas masing-masing Kita menyongsong Hari depan yang lebih baik Terima kasih Bukan Pak Bukan Pak Bukan Pak Bukan Pak Bukan Pak Belum Belum Gue gak patut petri Terima kasih tahan patah Tahan, tahan, tahan. Tahan, tahan, tahan. Tahan, tahan, tahan. Tahan, tahan.